Pencarian terhadap korban dan sertian pesawat Sriwijaya RSJ-182 hingga kini masih terus dilakukan. Salah satu jasad penumpang yang belum teridentifikasi adalah Rion Yogatama. Di balik pencarian Rion Yogatama, Putri Rion mengaku tempat bermimpi bertemu dengan sang ayah. Rion Yogatama menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari lalu. Rion terbang ke Potianak untuk mencari nafkah dengan bekerja di Pulau Kalimantan. Penyelam batalion intai Amphibie Marinir menemukan dompet Rion berikut kartu tanda penduduk, curat izin mengemudi, dan kartu anjungan tunai mandiri di dalamnya. Selain itu, penyelam dari komando pasukan katak telah menemukan gawai dan sim card milik Rion Yogatama di kedalaman 17 meter. Oni sendiri pun mengaku sudah pasrah kepada takdir yang diterima oleh anaknya, namun ia berharap semoga jasad anaknya masih bisa ditemukan dan dibawa pulang ke Lumbuk Lingau. Oni pun bercerita kemarin Putri Pertama Rion sempat seperti mengigau dengan mengatakan jika dia melihat ayahnya. Sang anak mengigau bahwa Rion menjadi korban pesawat jatuh, namun tidak ada yang menolong. Bahkan Oni menunturkan beberapa hari lalu, Vivi istri Rion mengaku beberapa kali bermimpi didatangi oleh Rion, namun mimpi tersebut tidak terlalu jelas. Suasana duka masih menyemuti keluarga Rion Yogatama di Jalan Kenanga RT5 Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuk Lingau Utara II, Lubuk Lingau Sumatera Selatan. Oni ibu Rion mengungkap barunya dari pertanda perpisahan terakhir dari sang anak ketika mengajak mereka sekeluarga berwisata. Sehari sebelum berangkat menuju Jakarta, Rion mengajak keluarganya jalan-jalan ke Danau Au dan Sungai Kasih. Saat itu Oni tidak sadar sama sekali, momen tersebut menjadi momen terakhir bersama Rion. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!